PENGAMAT POLITIK ROKI GERUNG Pengamat politik Roky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Cak Imin dibandingkan AHY pada Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Menurut Roky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palok. Oleh karena itu, Roky Gerung menilai, jika Anies menetapkan Cak Imin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palok. Oleh karena itu, Roky Gerung menilai, jika Anies menetapkan Cak Imin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!